Pada hari ini Sabtu 26 Maret tahun 2022, di Porles Lampung Barat melaksanakan giat pembagian bantuan di Polsek BNS, tunai pedagang kaki lima dan warung yang terdampak COVID-19. Masyarakat sangat antusias menyambut gembira program kegiatan ini dengan hadir berbondong-bondong ke Polsek BNS, dengan membawa undangan yang telah diberikan oleh pihak Polsek di hari sebelumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasat Bin Mas Ibtu Suherman SH, beserta staffnya Kasike, Bribka Reski, Kapolsek BNS Ibtu Abu Bakar Operator Polres Lampung Barat, anggota Polsek BNS Bandar Negeri Suho dan masyarakat penerima bantuan. Dalam kesempatan ini Kasat Bin Mas Ibtu Herman mewakili Kapolres Lampung Barat AKBPH di Saipul Rahman S.I.K., memberikan penjelasan tentang program tersebut terhadap masyarakat penerima bantuan. Agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, dan memastikan kalau bantuan ini tersalurkan sesuai dengan aturan tanpa ada potongan sepeserpun. Ungkasnya, Suhartato Syarif melaporkan dari Kecamatan Bandar Negeri Suho Lampung Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hai siapa gelciろ wakili dari pekon thing-in jaya in Jaya datang ke posisi velu dapat undangan ya Nah itu undangan bantuan apa? Kan dari POSEC Berupang Berapa jumlahnya Bu? 600 ribu Dipotong gak? Enggak Pesan-pesan Ibu terhadap kepolisian gimana? Sampai itu aja Bersama kita Sampai situasi aman Gama sudah berbagi Itu aja terima kasih bu ya Mengecek bantuan pedagang KK5 dan warung Bapak atas nama siapa? Saya atas nana Dari pekot mana? Pekotong Diundang disini untuk dapat Bantuan ya? Berupa apa? Berapa jumlahnya? 600 ribu Dipotong gak sama pihak kepolisian? Enggak, utuh 600? Ya semoga bermanfaat ya Pak ya Karena di bulan sisi Ramadan ke depan ini Kita sudah berpagi Membantu para penagangka kelima dan warung Ya semoga bermanfaat Saya rasa ini saran untuk kepolisian apa? Semoga kita selalu Dan kerjanya Lancar aja lah Ya terima kasih ya Mas ya Ya Alhamdulillah Terima kasih